Salam Leadership, kami dari kelompok 3 akan menyajikan tayangan mengenai 5 tugas kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang leader yang baik. Yang pertama, Inspiring. Seorang pemimpin yang baik harus mampu menunjukkan bahwa ia memahami konteks bisnis, dapat membaca tren, dan tahu bagaimana mengarahkan organisasi. Untuk Bibi jelasnya, kita saksikan tayangan berikut ini. Buzi, Pak. Yuk, masuk. Pak, ini kejahatan yang kemarin, Pak. Oh, iya. Ini, Mas. Yang bagian ini, ini tolong diperjelas ya. Ini, yang ini tolong ditambahin detailnya sedikit. Nah, yang ini, enggak usah, dikurangin aja. Oke, Pak. Tolong diperbaiki ya. Si, Pak. Saya perbaiki, Pak. Iya. Buzi, Pak. Iya. Nah, ini juga saya perbaiki, Pak. Oh, iya. Nah, kalau ini sudah bagus. Sudah, makasih ya. Iya, Pak. Kita terus ingat, yuk. Saya perbaiki, Pak. Iya. Makasih ya, Mas. Namun, pemimpin dapat mendorong inspirasi berlebihan yang memberatkan orang lain, sehingga menyesatkan dan menimbulkan kebingungan. Untuk contohnya, kita lihat tayangan berikut ini. Masuk. Ini kerja saya pengaruh, Pak. Yang tak akan. Sekiranya doang. Kurang banyak, Mas. Saya kurang jelas deh kayaknya. Coba ditambahin ya. Masuk. Masuk. Ini yang tadi sudah saya perbaiki, Pak. Ini yang ini satu paragraf doang, Pak. Buat. Kurang apa gimana? Saya mau paham kalau kayak gitu doang. Ditambahin ya, yang banyak ya. Oh, iya. Yang jelas, sudah saya paham. Ini yang tadi sudah saya perbaiki, sudah saya tambahkan, Pak. Jangan lupa. Ini berapa halaman sih, Mas? Banyak banget. Kalau sebanyak ini, siapa yang mau baca, Mas? Orang juga malas kalau kamu kasih penjelasan sebanyak ini. Tolong di sedikitin ya, Pak Ringka. Ini 3 per 4 dari ini deh. Ya? Apa sih maunya, Pak? Ini selalu aja salah. Mampus lo gue kerjain. Lo kira gampang jadi bawahan. Mangkanya jadi bos. Yang kedua, fokus. Tiga, cukup bagi seorang pemimpin dengan hanya menjadi inspirasional. Karyawan juga belum tahu gimana seharusnya dia menempatkan upaya mereka untuk mendapatkan esek yang masuk. Pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk memfokuskan kinerja organisasi mereka. Sebagai contohnya, kita simak tayangan berikut ini. Mas, yang tentang kegiatan kita besok, tolong ya, Mas. Ini udah tanggal segini, udah mau deadline. Nanti tolong hubungi pihak eksternal sama internalnya, biar saya selesai. Siap, Pak, siap. Tapi gini, Pak. Saya punya ide. Gimana kalau bagusnya, biar lebih cepat selesai. Saya yang hubungi pihak eksternalnya. Terus nanti Pui yang hubungi pihak internal. Gimana, Pui? Oh, iya. Oh, yaudah kalau itu. Nanti biar dibagi aja internal Mas Bosan. Kembalik, Pak. Aku punya eksternalnya. Oh, iya. Dia internal. Iya. Terserah lah. Pokoknya, kalian nanti bekerja sama. Diselesaikan biar cepat ya. Siap, Pak. Siap. Masih banyak, Pak, ya. Akan tetapi, ketika dilakukan berlebihan, fokus dapat menjadi kaku, tidak fleksibel, dan obsesif. Teribat, ini Pak, ini jadi kita dikasih dana sama perusahaan lain untuk selesaikan ini, bikin acara dalam waktu satu bulan. Saya yakin kamu bisa nyelesainnya. Tolong itu komunikasinya dengan pihak internal sama eksternal, ya. Pak, masul, Pak. Bagaimana kalau bagian internal sama eksternal kita bagi dua aja, biar nanti lebih cepat? Lah, kamu gak yakin sama kerjaan kamu sendiri? Saya yakin kamu bisa kerjaan dalam waktu satu bulan. Doli juga sudah saya kasih kerjaan yang lain. Tapi, Pak. Tapi, Pak. Gak ada tapi-tapi-tapian. Ini tolong dikasihkan dalam waktu satu bulan. Atau kamu bisa pindahin bagian lain. Iya, Pak. Siap, Pak. Ayo, pergi sana. Iya, Pak. Pak, kerjaan berseru? Oh, iya. Kamu bersihin toilet. Lagi, Pak? Iya, oke. Siap, Pak. Waduh. Toilet lagi, toilet lagi. Kapan gue dapat pekerjaan yang benar, nih? Nasib, nasib. Yang ketiga, nebling. Pemimpin yang telah menginspirasi organisasi dan memberikan fokus yang jelas, juga perlu memastikan bahwa anggota mereka mampu melakukan apa yang diperlukan. Orang yang diperdayakan memiliki mandat, sumber daya, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk bertindak. Sebagai contoh, kita saksikan tayangan berikut ini. Tolong enggak? Eh, bisa minta tolong enggak? Iya, anak keuangan. Tolong dikumpulin ya sekarang. Di ruangan saya. Iya, sekarang. Saya tentu ya. Masih. Masuk. Masih lah. Iya. Jangan lupa. Kita kan mau buat kegiatan. Nah, kegiatannya kan sebentar lagi. Ini ada beberapa tugas yang harus didistribusikan. Mas kan pinter masalah legal ya. Nah, ini tolong dibuatin SOP-nya ya. Bapak. Nah, kalau Mas Puy. Mas kan pinter lebih menguasai masalah teknis. Nah, ini tolong ya di-handle. Nah, nanti kalian gue meng-handle bagian masing-masing sesuai kemampuan kalian. Bisa aja, Pak. Iya, Pak. Oh, iya ada lagi, Mas. Ini buat, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Lari, Pak, ya. Lari, Pak. Namun, jika pimpinan mendorongnya berlebihan, bawahan merasa menjadi asing, tampak tidak tertarik dan cenderungan tinggalkan timnya, merasa dibuang, dan tertang. Mas, ini kita ada bikin program untuk kegiatan kewangan ini. Jadi, kalau Mas Puy. Selain ya, semuanya ya. Kalau bisa, bulan beri sejabat sudah selesai ya. Mas, kamu kenapa ikutannya? Kan tadi dipanggil semua, Pak, yang keuangan. Oh, yaudah. Kalau itu kamu nanti. Bukan-bukan fotocopy aja ya. Kalau misalnya sudah keluar, nanti ingin difotocopy. Bersihin toilet, nggak apa-apa. Iya, Pak. Aduh. Kenapa aku terus sih yang dapat tugas banyak? Kau kan pengen cari pacar. Aduh. Kenapa tugas gue begitu mulu? Padahal kan gue jago komputer. Nasib, nasib. Dikiranya gampang jadi bawahan. Makanya, cepet dong jadi bos. Yang keempat adalah reinforcing. Karyawan yang melakukan apa yang disyaratkan organisasi berharap pimpinan mengapresiasi, menghargai usaha mereka dengan tenang. Dan kita simak ilustrasi. Pak, nanti peserta saya di beju, kan, Pak? Oh, iya. Jangan lupa nanti. Sudah saya buatkan materinya, Pak. Untuk PowerPoint-nya, Pak. Oh. Wah. Bagus sekali ini, Mas. Saya terbaru sekali ini. Makasih, ya, Mas. Iya, Pak. Saya bawa situ dulu, Pak. Bagus itu. Iya, Pak. Mas, mas, mas. Iya, Pak. Iya, bener. Kenapa, Pak? Ini buat, Mas. Oh, iya. Makasih, Pak. Iya. Akan tetapi, Rainforce yang berlebihan dapat juga menjadi manipulatif, yaitu memperdaya orang melakukan apa yang mereka yakini tidak pantas. Pak, ini dokumen kemana, Pak? Belum ditanam, Pak. Tapi yang motor lalu dapat juga, Pak. Jujur. Kok bisa? Iya, perupaan sudah, Pak. Harusin saja, Mas. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, ini biar dulu. Lebih cepat, kita tanggung jawabannya. Kan tolong dari classroom, nanti lama lagi. Tapi kalau dipriksa, gimana? Bawa ikutin aja, Mas. Santai aja, saya ditunggu. Oke, siapa? Kamu bisa, Pak. Yang kelima adalah learning. Dalam beberapa hal, tidak mungkin organisasi tidak belajar, karena organisasi memiliki staff yang cerdas. Pimpinan berusaha menciptakan budaya untuk tidak menyalahkan dan membagi informasi untuk dapat dipelajari. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pak, ini terkait dengan hape yang saya kerjakan, ada sedikit masalah, Pak. Ya. Perusahaan yang kita periksa itu, data-datanya belum profile, Pak. Oh, kesusahan data ya, Mas? Iya, Pak. Oh, yaudah nanti coba dicari dulu, diprosek lagi datanya di sana. Kalau misalnya Mas masih untuk bantuan, nanti guru saya. Mas Kosan, tolong dibantu ya nanti. Siap, Pak. Siap. Amat, Pak. Suasai. Siap. Bagus. Oh, ya ini buat kalian. Biar tetap semangat. Asik. Makasih, Pak. Semangat. Siap, Pak. Mari, Pak. Seorang pemimpin yang tidak memberikan kesempatan belajar untuk bawahannya akan menciptakan bawahan yang tidak berkembang. Mak, ini terkait dengan hape, Pak. Tapi belum selesai karena datanya kurang, Pak. Lah, ini gimana sih? Kamu mau perikannya kebalik, Pak? Itu kebalik, Pak. Ini belum dapat datanya semua. Belum, Pak. Ini kan udah dari sebulan yang lalu. Lalu seminggu, Pak. Seminggu, tujuh hari. Kamu tujuh hari ini gak dapat. Gimana sih? Ini, Dwan. Siap, Pak. Oh, potong. Ini, kamu selesainya tugasnya dia. Saya kasih waktu kamu lagi seminggu, ya. Siap, Pak. Kalau seminggu kamu gak selesai. Yaudah, ini semua duduknya saya. Aduh, gak tau ya saya. Kalian berdua tinggal becus. Udah, kalian. Udah, pergi. Siap, siap, Pak. Demikian, lima tugas kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang leader yang baik. Udah? Udah. Tumah? Yeay! Did they say that I would make a mistake? Didn't they say you were gonna be trouble? People told me you were too much to take. I couldn't see it. Nobody told you so much to take. I'm like, I don't care. I'm like, I don't care. I am like, I'm like. I'm like, I don't care.